Intro Lama tidak terdengar kabar, Janita Janet kembali muncul dengan penampilan baru. Biduan cantik ini memangkas pendek rambutnya demi terlihat lebih segar. Namun sayang keputusannya untuk memangkas pendek mahkotanya itu dituai banyak protes. Bahkan sejak rambut pendek, Janita selalu dipanggil dengan nama Barbie Doll alias Barbie Bondol. Kalau awalnya sih agak-agak, gue berani gak ya nih untuk rambut untuk yang sependek ini. Karena sama sekali aku belum pernah potong pendek sependek ini. Banyak orang yang pro dan kontra, bahkan itu jadi perbincangan hangat gitu loh. Janita Janet, aku sampai dijuluki, ini teman-teman yang dijuluki ya Barbie Doll. Wah, apa nih Barbie Doll? Barbie Bondol katanya. Gila ya, aku sampai, ah Barbie Bondol. Karena mungkin selama ini image mereka melihat aku dengan wikan gitu, Barbie. Nah sekarang jadi Barbie Doll nih, Barbie Bondol gitu. Yaudah, aku sih senang-senang aja, fans-fans aku ngomentarin seperti itu Barbie Doll. Terus juga dengan lagu Galon ini memang, alhamdulillah, launchingnya baru tiga hari, hari kemarin. Tapi itu mendapat respon yang bagus, dia menjadi top chart di radio-radio besar di Indonesia. Dan alhamdulillah syukur banget. Jadi sampai bisa dikenal cepat, secepat ini, teman-teman entertainer juga jadi nge-eh Janet, galon, galon gitu. Jadi kalau ingat galon, gue pasti ingat, aduh gue gagal move on gitu. Tiap ingat galon, pasti ingat seseorang itu gitu. Tiap liat galon, ya itu tuh kayak kode-kodean gitu loh. Itu lah lagu gitu loh, menyimpan banyak arti sih buat Janet ya, galon, gagal move on. Tapi bukan berarti gini, bukan berarti kita jadi seseorang yang menyerah, kalah, bukan berarti seperti itu. Tapi aku berusaha untuk berdamai dengan keadaan gitu. Ketika keadaan memberikan jalan kita untuk kembali lagi dengan seseorang di masa lalu, ya kita terima aja. Gagal move on itu bukan sesuatu yang negatif kok, semestinya itu masih baik untuk kita berdua gitu, tidak ada yang dirugikan sih, why not gitu loh. Sebenernya aku ingin meninggalkan itu sih, image yang di warna-warni itu, karena udah banyak banget yang ngikutin gitu, jadi udah kayak gak eksklusif lagi gitu. Terus yang kedua udah kelamaan banget, Janet Ajanet yang kuat banget, sosok dulu Janet Ajanet dengar nih warna-warni, kuat banget. Dan aku pengen nunjukin bahwa apapun yang terjadi sama kayak Janet sekarang, banyak banget rintangannya ketika seseorang atau siapapun yang lagi di atas tuh pasti yang di bawah atau yang di tengah tuh akan menggoyangkan kita gitu. Ketika Janet ngerasa bahwa ini udah gak aman, udah banyak banget yang pengen di posisi Janet gitu. Dari situ aku merasa bahwa, oh oke gue harus mundur dulu perlahan, aku mundur satu langkah untuk lari beribu-ribu langkah gitu loh. Aku lebih memilih langkah itu kemarin, jadi untuk meninggalkan, untuk mencoba lagi peruntungan di dunia entertain, makanya sempet kemain aku nyanyi, nge-host dulu, masuk ke temen-temen entertainer yang lain, akhirnya jadi lucu-lucuan, lawak-lawakan, dan kembali jadi host, belajar untuk jadi host. Itu bener-bener yang aku coba. Sub indo by broth3rmax